Mik, tersangka baru hoak surat suara tercoblos, mengaku sebagai pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Badan Pemenangan Nasional, BPN. Prabowo Sandiaga mempersilahkan kepolisian memproses mik sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami menyerahkan hal itu ke proses hukum di kepolisian. Kami menghormati proses hukum. Jika ada pendukung Pak Prabowo yang salah, silakan diproses. Berikan mereka proses yang berkeadilan. Transparan. Kata juru bicara BPN Prabowo Sandiaga Andre Rosiade saat dimintai konfirmasi, Jumat. Tanggal 11 Januari tahun 2019. Namun Andre kemudian mempertanyakan sejumlah kasus dugaan hoak yang melibatkan pendukung Joko. Widodo Ma'ruf Amin. Dia menyinggung kasus yang melibatkan Guntur Romli, Ade Warmando, dan Abu Janda. Tapi kami menanyakan ya. Banyak orang yang dilaporkan dari pendukung Pak Jokowi tapi nggak diproses. Jadi terkesan hukum hanya tajam kepada oposisi, tapi tumpul kepada pendukung Pak Jokowi, ujarnya. Gimana kasus Guntur Romli, Abu Janda, Ade Armando yang memfitnah itu? Kok seperti enggak jalan, Ibu Andre. Mik menjadi tersangka karena memposting hoak di akun Twitternya. Mik dijerat dengan UU IT terkait ujaran kebencian juga penyebaran hoak yang diatur dalam UU Nomor. Satu tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Mengaku sebagai tim pendukung Paslon 02 Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam jumpa per di Polda Metro Jaya. Guru tersangka hoak surat suara mengaku tak kenal tersangka lain. Mik, 38. Tersangka hoak surat suara tercoblos mengaku tidak mengenal empat orang tersangka lainnya. Mik, seorang guru di Cilegon, ikut menyebarkan hoak lewat akun Twitter. Tadi sudah saya jelaskan tidak ada. Tidak ada ya? Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat. Tanggal 11 Januari tahun 2019. Titik. Penanganan kasus hoak di Polda Metro Jaya dilakukan dengan melakukan patroli siber di sosial media. Setelah kabar hoak surat suara tercoblos menyebar. Ditemukan akun Twitter milik Mik yang ikut menyebarkan kabar hoak. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan membuat narasi kalimat tersebut itu dibuat sendiri yang bersangkutan dengan maksud memberi tahu kepada para tim ke Paslon 02 tentang info tersebut. Ini menurut keterangan tersangka, kata Argo. Penangkapan Mik dilakukan pada tanggal 6 Januari di Cilegon, Banten. Screenshot postingan Twitter dan handphone Mik disita sebagai barang bukti. Namanya dia posting. Posting biasa itu ya seperti itu, ujar Argo soal motif tersangka menyebar hoak. Mik ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 Januari. Tersangka sempat terlacak di Majalengka, tapi akhirnya ditangkap di rumahnya di Cilegon. Atas perbuatannya, Mik dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT dan Pasal 14 Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya Mabes Polri menetapkan 4 tersangka kasus hoak surat suara tercobos. Tersangka Bagus Bawana Putra diduga menjadi pembuat dan penyebar hoak. Sedangkan 3 tersangka lainnya penyebar hoak, yakni JLS dan HY. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Tersangka Bagus Bawana Putra